Selamat pagi, dapat informasikan pagi ini jajaran Satpore, Satpore Setegal Kota sedang melakukan persiapan untuk melakukan pre-release yang dilaksanakan di depan halaman Mapore Setegal Kota. Ini adalah salah satu pendidakan jajaran Satpore Setegal Kota dalam menghadapi Pemilu 2024 untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan terjauh dari kebisingan-kebisingan yang berada di wilayah hukum Pore Setegal Kota. Dan pagi ini nampak petugas sudah melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan press release pemusnahan barang bukti berupa kenal pot brong yang memang tidak sesuai dengan standar yang dilakukan untuk para pengendara. Dan dari jumlah yang didapat informasi, jumlah kendaraan yang disita oleh jajaran Pore Setegal Kota adalah sejumlah 260 kendaraan. Dan ini adalah kendaraan-kendaraan disita dari operasi Lilin Candi yang dilakukan oleh jajaran lantas Pore Setegal Kota pada malam kemarin. Dari jumlah 260 kendaraan ini adalah kendaraan-kendaraan yang tidak layak untuk berada ataupun berjalan di jalanan umum. Dan nampak juga hadir pada pagi hari ini adalah Dan Lanel dari pihak Jaksaan, kemudian Pemandan Kodim 0712 Tegal, dan dari Forkopimda Kota Tegal. Terima kasih. 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 Terima kasih.